Oke, selamat siang guys, di sempatan siang hari ini saya mau review speaker legacy 12 in disini tapi ini agak kendu, suaranya agak ada krek-kreknya, saya mau lihat dulu apa penyebabnya nah disini saya mau melihat ini speaker legacy 12 in untuk bautnya ini ada 8 coy, kita hitung dulu bautnya disini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 baut disini ya, 8 baut nih, 8 baut ternyata, jadi enggak 4, bautnya ada 8 coy ini bunyinya agak-agak krek-krek gitu, mungkin ada yang kendu, jadi kalau double coil itu ada yang pendor, 1 kabel bunyi berubah nah ini coy, speakernya sudah saya copot tadi pikirnya sudah saya copot, ini ada tulisannya lg1298-2 dan disini tulisannya ini seperti ini 2 per 4 atau 8 ohm ohm dan maksimal power 400 Watt nah ini double coil bro double coil, jadi memakai kayak gini konektornya seperti ini ini double coil karena ini saya review, kenapa sih kok bunyinya itu ada krek-kreknya karena ini sering dipakai, getarannya juga luar biasa untuk speaker ini ya nah ini speaker legacy ini getarannya juga luar biasa seperti ini bro ini legacy waton lama ini bro kalau legacy yang waton lama ini seperti ini ini keras dan disini ada tulisannya ini maduinnya yusa bro maduinnya yusa saya perlihatkan tulisannya itu ada maduinnya yusa belah mana ya bentar saya cari dulu ada stempelnya nah ini stempelnya disini stempelnya kurang jelas mungkin saya bawa kesini ya biar jelas nah disana ada tulisannya itu maduin maduin yusa ini tulisannya maduin yusa lihat kan kak ini legacy yang asli nih seperti ini legacy yang asli untuk teman-teman kalau beli speaker saya perlihatkan kalau beli speaker tolong di lihat ini legacy yang ori ini ada tulisannya maduin yusa ini 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 saya kental pakai boostrup ini power saya boostrup ini menteles ini kenapa ada bunyinya krek ternyata ini ya ini kabel ini kabel ini karena udah lama ini karena udah lama jadi aus nanti saya coba solder kembali disini speaker nya ini saya solder dulu ya ini udah udah terlihat mana yang agak agak-agak merepuk gitu ya gimana ya namanya agak-agak merepel gampangannya begitu nah ini udah ketemu ketemu ini yang ini kabel yang ini coy kabel yang ini udah ketemu jadi karena ketarik-ketarik terus dengan tekanan yang begitu kuat mungkin dari speaker ini nah pikirnya seperti ini teman-teman tuh ya ini saya mau solder dulu nah penyakitnya cuma ini sebenarnya nah solder dulu ya coy tuh biar kuat ini coy solder ulang nah ini kayaknya cukup kuat udah cukup kuat holderannya disini udah menyambung lagi terus ini dipasangkan lagi kesini coy pasangkan lagi kesini seperti itu agak ditarik sedikit gak apa-apa gak ditarik sedikit kita solder ulang lagi nah seperti itu nah ini udah kuat kembali nah nanti bisa dicoba nah ini speaker nya coy jadi ini nanti pemasangannya saya silang ini plus disini ada main disini ada plus dan ini main nya dan ini plus nya nanti saya silang ya coy ya yang ini yang main dapat main ini yang ini ini kabel plus ini ini dapat ini plus ini ini disilang seperti ini ya nah pemasangannya silang bro oke saya mau coba dulu ya saya atas dulu suaranya gimana apakah masih prek gitu atau enggak ya saya coba dulu oke guys terus kita lihat apakah masih ada suara break nya atau enggak di speaker nya ini ketaranya bro berarti udah sembuh ini ya udah sembuh oke udah sembuh ya oke terima kasih untuk reviewnya teman-teman semuanya disempatan hari ini lain waktu lain kesempatan bisa dilanjut lagi bersama speaker legacy 12 in bye bye matur soon bon haijut hai tut ti ai